Halo apa kabar Sobat Dian Enggaring Ati Channel dimanapun kalian berada semoga hari ini kalian sehat selalu dan baik-baik saja kali ini dia channel akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah cara mengatasi masalah lupa password BIOS pada saat ketika kita ingin masuk ke sistem BIOS baik itu di laptop atau PC komputer namun sebelum melihat atau menyimak penjelasan tutorial lengkapnya kalian jangan lupa klik subscribe like share dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari dia channel nantinya dan untuk contoh tutorial video ini ini saya mengalami masalah di salah satu laptop saya yaitu Acer Aspir IS-14 dimana pada waktu itu saya ingin menginstall ulang laptop laptop tersebut namun ternyata tidak bisa masuk ke sistem BIOS dikarenakan mengalami masalah lupa password atau kata sandi seperti yang terlihat pada layar ini nah jadi solusinya untuk mengatasi masalah seperti ini sebetulnya sangatlah mudah kawan ya kalian cukup dengan mengklik sebanyak 3 kali memasukkan kata sandi yang sembarangan ke dalam kolom ya di bagian enter suran password di bawah ini jadi silakan kalian bikin atau masukkan sembarangan saja ya di sini entah mungkin 3 huruf 4 huruf pokoknya bebas nah sebanyak 3 kali ya setelah itu setelah kita melakukan kesalahan 3 kali tersebut maka nantinya kita akan diblokir seperti ini password check file ini artinya bahwa password yang dicek adalah salah dan silakan masukkan kembali kata sandi yang ngaur ya bebas dan di sini kembali check password file dan ini yang ketiga silakan masukkan kembali lalu klik enter ya nah di sini error status enter enter password 3 item please put enter nah silakan kalian klik enter tombol enter di papan keyboard ya nanti akan tampil beberapa kode nah di sini di halaman ini atau di printer ini silakan klik enter unlock password ya silakan pilih opsi enter unlock password lalu klik enter dalam papan keyboard ya dan kemudian di sini ada enter unlock password key yaitu 74296741 silakan kalian catat terlebih dahulu baik itu ke buku atau ke notepad atau ke apa di laptop lain ya atau ke handphone ini yang perlu kalian simpan adalah kode key 74296741 ini disimpan dulu dicatat baik misalkan dicatat pakai pulpen pun juga tidak apa-apa ya karena ini kode yang sangat penting tersebut nah sampai langkah ini didiamkan dulu ini kemudian silakan kalian menuju ke tahap berikutnya yaitu kalian gunakan perangkat ponsel lain atau laptop lain untuk mengunjungi situs bios pw.org baik itu dari laptop lain atau mungkin juga kalian bisa menggunakan perangkat ponsel lain ya nah kemudian pada halaman situs bios pw.org disini ada enter your kode silakan kalian masukkan kode atau password key yang sebelumnya sudah didapat di laptop yang belum terbuka passwordnya jadi masukkan beberapa digit kode disini ada 12345678 digit kode disini pada bagian kolom enter your kode yang baik dan benar jangan sampai salah jika sudah silakan klik get password ya klik tombol get password untuk mendapatkan password dari manufaktur tersebut nah kemudian selanjutnya silakan kalian gulir ke bawah ya gulir ke bawah lalu disini pilih brand laptop yang bermasalah misalkan ada Fujitsu ada Acer dan lain sebagainya disini ada disini kebetulan saya bermasalah dengan Acer maka saya klik Acer yaitu kodenya yaitu 7 0 7 4 2 0 8 5 nah kemudian kode tersebut silakan masukkan ke dalam kode lalu klik enter di laptop yang bermasalah password BIOS nah sekarang kalian telah berhasil masuk ke sistem BIOS ya nah dengan ini kalian sudah berhasil membuka BIOS yang sebelumnya terkunci atau ter password dan kalian lupa passwordnya apa nah sekarang BIOSnya sudah terbuka ya jadi kalian silakan lanjutkan proses instalasi ulang dan juga jangan lupa kalian untuk mengatur kembali security keamanan atau password dengan password baru jika memang menginginkan untuk memasang password baru tetapi jika misalkan tidak bisa aja di disable atau di nonaktifkan password tersebut nah mungkin hanya itu saja sedikit tutorial singkat mengenai bagaimana langkah-langkah cara mengatasi lupa password BIOS yang dapat di channel jelaskan pada tutorial singkat video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat berguna sekaligus membantu untuk sobat di channel dimanapun berada terima kasih atas kunjungan kalian semua selamat menikmati